Intro Terima kasih pemirsa masih bersama kita dalam ANYUS Papua Pemirsa sejumlah surat suara hasil pemilihan di 6 TPS di Distrik Sawai Kabupaten Mambra Moraya batal diplenokan dalam rapat pleno rekapitulasi pemungkutan suara tingkat distrik Jumlah surat suara di 6 TPS di Distrik Sawai batal diplenokan Pada rapat pleno tingkat distrik hal tersebut disebabkan terjadinya selisih antara jumlah daftar pemilih dan jumlah surat suara Ketua Panitia Pemungkutan Suara Distrik Sawai Kabupaten Mambra Moraya usai Rapat pleno penetapan rekapitulasi suara tingkat distrik sawai menjelaskan Terjadinya selisih disebabkan oleh kesalahan tingkat penyelenggara tingkat bawah yang telah menggunakan surat suara cadangan Sehingga menyebabkan jumlah surat suara melebihi daftar pemilih tetap Distrik Sawai yang menyebabkan sehingga tidak dapat kami tetapkan di hari ini Yaitu Surahi TPS 1 dan TPS 2, Donoi TPS 1 dan TPS 2, Anasi TPS 1, Tamakuri TPS 2 Itu tidak dapat kami tetapkan di hari ini karena terlanjur terjadi kesalahan di penyelenggara tingkat bawah Dengan menggunakan surat suara cadangan sampai habis akhirnya kami tidak dapat tetapkan hari ini Karena terjadi kelebihan suara atau selisih lebih dalam perolehan suara sah Sehingga jumlah perolehan suara sah di distrik sawai Terdiri dari jumlah perolehan suara di distrik sawai mengalami kelebihan 5 suara sehingga menjadi 1.970 suara Sebenarnya itu dari 10 tos yang tersebar di beberapa kampung di distrik sawai Hanya 4 TPS yang berhasil rekapitulasi surat suaranya dapat diplenokan Dalam rapat pleno penetapan rekapitulasi pemungkutan suara tingkat distrik Dari 4 tos yang ditetapkan dalam rapat pleno rekapitulasi perhitungan surat suara tingkat distrik Pasangan nomor urut 1 memperoleh suara sebanyak 99 suara Pasangan nomor urut 2 memperoleh sebanyak 424 suara Dan pasangan nomor urut 3 memperoleh 98 suara Pasangan nomor urut 4 memperoleh suara 214 suara Sementara jumlah surat suara sah sebanyak 835 suara Emma mendabarkan surat suara di 6 TPS yang batal akan dinaikkan ke tingkat kabupaten Sementara saat disinggung terkait dilakukannya pembelian suara ulang di 6 TPS tersebut Dirinya sampaikan memang ada potensi untuk PSU Namun masalah tersebut nantinya akan terpilih dahulu dibahas antar pihak penyelenggara dan pengawas tingkat kabupaten Dari Kabupaten Mamra Moraya, Kornelio Mudumi, Ayus, Cepura melaporkan Sampai jumpa di video selanjutnya Dari Kabupaten Mamra Moraya, Kornelio Mudumi, Ayus, Cepura melaporkan